Intro Lintas Manua Sepekan kembali ke hadapan Anda Pepelisian daerah Kalimantan Selatan menetapkan 3 tersangka salah seorang diantaranya warga negara asing dalam kasus penggerebekan jasa pinjaman online ilegal yang sebelumnya berhasil diungkap jajaran Polres Kota Baru Setelah sepekan berhasil terungkap 3 ditetapkan sebagai tersangka atas pengungkapan penjaman online ilegal oleh jajaran Polres Kota Baru Penetapan tersangka ini langsung dipimpin Kapolda Kalsol Irjen Pol Rikwanto di Aula Matilda Bayangkari, Mapolda Kalsol, Rabu 27 Oktober sekitar pukul 17 Wta Kasus pinjaman online ilegal ini sebelumnya berhasil diungkap jajaran Polres Kota Baru di sebuah ruko di kawasan Jalan Brikjen Hasan Basri Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru pada selasa 19 Oktober lalu Menurut Kapolda Kalsol Irjen Pol Rikwanto penetapan ketiga tersangka yakni dua warga negara Indonesia seorang laki-laki berinisial KH dan seorang perempuan berinisial DU serta seorang warga negara asing WNA asal Cina berinisial SM yang berperan sebagai konsultan Semuanya ditetapkan setelah pihak kepolisian berkoordinasi dengan berbagai pihak salah satunya dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Tak hanya itu, menurut Rikwanto dalam pengembangan kasus pinjaman online ilegal bernama PT Jasa Muda Kolektindo ini petugas menemukan beberapa fakta baru diantaranya warga negara asing berinisial SM merupakan juga konsultan dari beberapa jasa pinjaman online ilegal yang marak di Indonesia Ada pun yang menjadi korban kasus ini tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan tapi juga dari seluruh Indonesia Dari penggerpegan kemudian penangkapan yang dilakukan dan kita lakukan pemeriksaan tiga orang telah dijadikan tersangka satu orang warga negara asing ini sudah kita jadikan tersangka dua orang warga negara Indonesia warga negara asing ini kita tenakan beberapa pasal dalam undang-undang ITE dan undang-undang bidana umum yaitu pengancaman kemudian yang dua orang lagi kita kenakan pasal yang sama karena ada kolaborasi dalam kaitan pengancaman orang-orang yang diduga melakukan terlambat pembaik tersebut Jadi jumlah dana ini kita akan tadi saya sampaikan karena kita bisa lebih lanjut karena para kreditur atau para peminjam ini mereka ini mengirimkan uang itu mentransfer uang ke nomor virtual account jadi bukan nomor rekening ya sama saja sama nomor rekening cuman dia model virtual account sehingga kita memerlukan waktu untuk mengetahui ini tujuannya larinya kemana karena bisa jadi ada banyak nomor virtual account tapi nomor rekening yang dituju cuman satu ya bisa jadi pasti seperti itu bukan bisa jadi pasti seperti itu misalnya si A tentu dia akan mengirim ke nomor virtual account beda si B beda tapi rekening yang dituju satu nah ini akan kita minta akan izin karena mengenai transaksi keuangan semuanya ini kita tidak bisa langsung menyentuh ada instansi-instansi pemerintah yang melakukan pengawasan nanti kita akan mintakan izinnya Sidi melaporkan untuk Banjar TV ya pemirsa selanjutnya kita akan mengetahui mengenai informasi dunia seni tari kali ini guna memperkenalkan ragam gerak dan ekspresi yang ada di dalam tarian Badewa yang digarap berdasarkan prosesi upacara adat pengobatan tradisional khas masyarakat Dayak Bakumpai Batola sanggar seni sinar pusaka menggelar workshop sementara itu saat dilakukan latihan tari Badewa secara bersama prosesinya sempat terhenti lantaran ada dua perempuan yang diduga kehilangan kesadaran dalam upacara adat Badewa terdapat beragam bentuk dan ekspresi yang kemudian coba digarap sanggar seni sinar pusaka untuk dibuat menjadi sebuah seni pertunjukan khususnya seni tari proses garapannya dilakukan berdasarkan hasil rekaman video dokumentasi yang dilakukan Pardewa dari garis keturunan ke-6 didapatlah ragam bentuk gerak mulai dari Batatabur Mohon Dewa Dewa Gaga Dewa Limambut Basingah Kijik Telau Kijik Telau Bagiling Manyawang Giling Sarindit Bahelat dan Tato semua ragam gerak ini coba diperkenalkan secara luas lewat kegiatan seminar tari Badewa berlangsung di Sekretariat Sanggar Seni Sinar Pusaka di Jalan Arya Bujangga Desa Kecamatan Alalak Kabupaten Batola para peserta selain diberikan pengetahuan tentang asal-usul hingga makna gerakan yang terdapat dalam tari Badewa juga diajak mencoba mempraktekkan langsung beberapa ragam gerak tari Badewa sebenarnya karena upacara adat Badewa ini sudah jadi langka istilahnya karena pelaku Pardewanya istilahnya sudah tidak ada dan belum ada regenerasi istilahnya yang turunannya itu belum terpilih lah istilahnya jadi kami disini mengangkat tari Badewa ini setidaknya kami mengenalkan bahwa namanya Baritokwala itu punya suatu tradisi upacara adat Badewa dan kami angkat ke dalam bentuk tari dan ragam itu bukan istilahnya keciptaan kami sendiri tapi itu diambil dari memang ada kami ada dokumentasi-dokumentasi dari upacara adat Badewa dan gerak-geraknya pada saat trans atau ritual Badewa itu geraknya yang muncul itu itu jadi kami rangkai kami hanya merangkai merangkai istilahnya menggarap menggarap ragam-ragam itu rencananya ragam gerak tari Badewa ini akan dipatenkan oleh Sanggar Seni Sinar Pusaka sebagai salah satu tradisi khas yang dimiliki masyarakat Dayak Bakumpai Kabupaten Batola terlebih Mbak Dewa sendiri telah masuk ke dalam warisan budaya tak benda Erwin Yudhan Wari Banjar TV Terima kasih telah menonton Inilah detik-detik seorang perempuan dari Sanggar Seni Sinar Pusaka mendadak kehilangan kesadarannya saat prosesi latihan bersama ragam-gerak tari Badewa Peristiwa ini terjadi dalam kegiatan workshop tari Badewa di Sekretariat Sanggar Seni Tari Sinar Pusaka di Jalan Arga Bujangga Kecamatan Alalak Kabupaten Baritokwala Perempuan yang kehilangan kesadaran ini secara atraktif melakukan semacam gerak tari dan sempat membuat proses latihan menjadi terhenti untuk sementara Terima kasih telah menonton Tidak Pertolong Pertolong Para Patahi atau peserta silahkan diserat dulu silahkan diserat dulu silahkan ambil nomor yang dipanggil silahkan turun dulu seorang selamat menonton saya masing saya matuh ya two satu orang atong Tidak lama setelah itu salah satu peserta workshop juga mengalami kehilangan kesadaran sehingga harus digotong ke belakang panggung. Sebenarnya para proses menggarap ini Pak banyak sekali istilahnya yang trans itu. Memang garis keturunan Bapak, memang garis keturunannya. Dan istilahnya mungkin kami menganggapnya bahwa mereka itu istilahnya mendukung untuk diangkat ini. Karena kami melakukan gerakan salah, ini ada yang trans. Dia asal satu metari, gerakan itu salah. Begini yang benar. Jadi yang seperti saya putar tadi video, sempat mendokumentasi waktu pas latihan. Ada salah satu yang trans, katanya ini gerakannya salah. Jadi kami mengasumsi kan istilahnya mereka itu mungkin melakukan transisi juga istilahnya. Artinya mendukung lah istilahnya, bukan istilahnya kademenyarkilah bahasa banjarnya. Berarti gerakan ini harus detail sekali Bu? Iya, betul. Dan memang fior diambil dari gerak-ragam upacara adatnya itu. Erwin Yudhanwari, Banjar TV Pemirsa Banjar TV, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kalsel menggelar turnamen minisakur yang diikuti 10 tim dan dibuka langsung oleh wali kota Banjarmasin. Sementara itu Pemirsa, PSHW Kabupaten Banjar semakin mantap menatap Liga 3 Indonesia. Dengan banyak turnamen yang diikuti dan keluar sebagai juara termasuk di turnamen minisakur Banjarmasin. Sebanyak 10 tim dari 13 kebupaten kota di Kalsel mengikuti turnamen minisakur viala pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalsel. Dalam rangkaian pekan olahraga dan seni budaya pemuda Muhammadiyah Kalsel. Untuk memperingati hari lahir Muhammadiyah ke-109 berlangsung dua hari pada 27 hingga 28 Oktober 2021. Dalam pembukaan ini hadir wali kota Banjarmasin Ibn Sina, owner upik minisakur Haji Anwar Hadini, rektor UMB Profesor Ahmad Khairuddin, anggota DPRD Kasa beserta tamu undangan lainnya. Ibn Sina yang membuka resmi kegiatan ini berharap turnamen ini melahirkan bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga yang kedepannya bisa dilirik KONI maupun PSSD. Olahraga itu ada untuk kebugaran, ada juga untuk prestasi. Nah tes ini adalah untuk prestasi sehingga dari sini kita bisa lihat juga nanti dari KONI provinsi, KONI kota juga bisa melirik. Wah ini pemain-pemain bagus gitu kan bisa diambil sebagai bibit untuk persiapan di cabur-cabur lain, terutama misalnya di Polkrop, di PON kemarin juga. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan secara rutin. Sementara itu Ketua Pelaksana Henra Surya Permana mengatakan turnamen ini menggunakan sistem poin sehingga laga berlangsung seru untuk menjadikan ajang silaturahmi antar pemuda Muhammadiyah di Kansel untuk bersama-sama merajut semangat sumpah pemuda. Yang mana pesertanya adalah pemuda-pemuda Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan yang mana hari ini ada 10 daerah minus-minus dari Ulusunaya Utara, ASS, Ulusunaya Selatan, dan Balangan. Tujuannya antara lain yaitu menjadi silaturahmi yang mana pada teman-teman selama ini masa COVID-19 belum bisa bersilaturahmi. Dan inilah momentum kami untuk kembali merajut dalam rangka semangat pemuda di 28 Oktober ini. PWM Kansel turut mengapresiasi turnamen ini karena mampu memberikan pembinaan mental, bukan hanya sekedar fisik. Ini adalah pelajar untuk membangun silaturahim antar pertama warga Muhammadiyah, terutama di kalangan pemudanya, remajanya kan. Dan yang kedua adalah ini pembinaan mental sebenarnya, bukan hanya fisik saja. Melatih disiplin, melatih kebersamaan, melatih bagaimana terkepedulian terutama warga Muhammadiyah. Dan yang kedua kita berharap bahwa dengan keadaan seperti ini tidak hanya berlangsung. Setelah ini bersiap, Kabupaten Bandar dan Tanah Laut langsung bertanding. Dalam laga perdana, pembukaan dilangsungkan pertandingan eksebisi antara All Star PWM berhadapan dengan pemuda Muhammadiyah Kansel. Meski di tengah guyuran hujan deras, namun tidak menyurutkan semangat kedua belah tim yang sedang bertanding. Eko Anggoro, Banjar TV PSHW Kabupaten Banjar tampil meyakinkan dalam turnamen mini soccer gelaran pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah. Meski lapangan tergenang air akibat hujan deras, namun para pemain mampu menunjukkan permainan apik dengan strategi yang diracik sang pelati. Kompaknya permainan PSHW Kabupaten Banjar tidak lepas dari banyaknya turnamen yang diikuti, serta sparing dengan tim lain setelah tim ini terbentuk 6 bulan lalu. Diisi beberapa pemain perapon Kalimantan Selatan, PSHW Kabupaten Banjar ke depan memiliki target besar untuk menatap Liga 3 Indonesia. Boleh juga PSHW Kabupaten Banjar dibentuk sekitar 6 bulan yang lalu, jadi sudah menjalankan pertandingan teringgan di lain. Oh, sudah empat Liga-Liga yang menujuannya lah? Iya, siap. Oke, ke depannya apa lagi Bang, target dari AW Kabupaten Banjar? Kedepannya, mungkin ke depannya nanti kami akan berusaha menuju Liga 3. Oh, iya, iya. Setelah turnamen ini, timnya terus melakukan sparing dan mengikuti pertandingan lainnya untuk semakin memantapkan kesiapan tim, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk merealisasikan harapan tersebut. Eko Anggoro Banjar TV Ya, pemirsa tak terasa waktu jualnya mengantarkan kita hingga di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, kami ingatkan kembali walau kasus COVID-19 telah menurun, namun terus jaga diri dan lindungi keluarga kita dengan tetap terus meningkatkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.